Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang beberapa manfaat kacang hijau untuk burung perkutut manfaat kacang hijau untuk burung perkutut itu sangat luar biasa sangat istimewa sangat kandungannya di kacang hijau itu sangat bagus untuk burung perkutut entah itu burung perkutut lokal burung perkutut crossing burung perkutut bangkok dan sebagainya karena banyak manfaatnya kacang hijau untuk untuk burung perkutut saya akan menyebutkan ada beberapa macam manfaat kacang hijau untuk burung perkutut dan kandungan-kandungan kacang hijau burung perkutut untuk burung perkutut banyak kandungannya antara lain adalah yang pertama adalah bisa menambah nutrisi pada burung perkutut jadi untuk nutrisi burung perkutut itu harus ditambah dengan beberapa macam istilahnya vitamin maupun nutrisi pada burung perkutut itu terpenuhi di entah itu perkutut lokal perkutut crossing maupun perkutut bangkok maupun perkutut warna seperti itu yang kedua adalah meningkatkan metabolisme pada burung perkutut jadi untuk meningkatkan metabolisme pada burung perkutut sehingga burung perkutut itu tambah birahi tambah istilahnya birahi memuncak sehingga burung perkutut itu bisa kerot bisa pekur bisa gair bisa manggung dan sebagainya yang menambah ketiga adalah bisa mencegah masalah pencernaan atau masalah-masalah di pencernaan bantai itu dari masalah di tembolok maupun di istilahnya di usus-usus burung perkutut tersebut dari untuk dari yang dia makan sampai dia keluarkan sampai kotorannya itu sehat dan tidak mengganggu masalah pencernaan pada burung perkutut tersebut sehingga pencernaannya bila mana pencernaannya lancar pencernaannya bersih pencernaannya sehat sehingga burung perkutut itu rajin manggung juga ngacor dan lain sebagainya dan yang keempat adalah meningkatkan kekebalan pada burung perkutut jadi untuk meningkatkan kekebalan pada burung perkutut manfaat kacang hijau itu sangat luar biasa karena apa untuk daya tahan apalagi di musim hujan atau musim pancaroba yang tadinya hujan terus panas hujan panas sehingga manfaat kacang hijau itu bisa meningkatkan kekebalan pada tubuh burung perkutut tersebut sehingga burung perkutut itu menjadikan burung perkutut yang otomatis sehat lancar dan bagus seperti itu jadi untuk meningkatkan kekebalan pada burung perkutut tersebut dan manfaat kacang hijau yang lain adalah memperkuat sel otot untuk memperkuat sel otot burung perkutut sehingga otot-otot entah itu otot dada pada burung perkutut maupun otot sayat otot paha sehingga burung perkutut itu bila mana ototnya sehat ototnya kuat otomatis dia mengeluarkan suara atau mengeluarkan anggungan mengeluarkan apa istilahnya mengeluarkan power itu lebih kuat dan lebih lantang sehingga burung perkutut itu tambah berpower dan tambah energi dan mengeluarkan suara yang bagus seperti itu manfaat yang keenam adalah mempercepat pemulihan setelah sakit sehingga burung perkutut itu tambah sehat terus sehat terus sehingga manfaat kacang hijau untuk burung perkutut itu sangat luar biasa dari yang tadinya sakit yang tadinya dia hanya kukruk dia tambah baguslah untuk meningkatkan dia pemulihan pada fase waktu sakit seperti itu yang ketujuh adalah meningkatkan stamina dan birahi untuk meningkatkan stamina dan birahi pada burung perkutut otomatis kacang hijau sangat bagus untuk burung perkutut karena stamina staminanya itu meningkat dan birahi meningkat sehingga burung perkutut itu kalau dikonteskan itu otomatis biasanya para pelomba atau orang-orang yang ingin melombakan burung perkutut itu melolok kacang hijau entah itu di hamen empat atau hamen tiga atau hamen lima dan sebagainya karena manfaat kacang hijau itu untuk untuk burung peyekan juga bisa untuk burung perkutut bahan ombiokan juga bisa untuk burung burung perkutut dewasa juga bisa untuk burung perkutut yang sudah manggung juga bisa jadi untuk semua burung perkutut dari piyek sampai yang sudah tua itu juga bisa karena kandungannya sangat luar biasa seperti itu menjadikan burung perkutut yang tadinya tidak rajin manggung tambah rajin manggung seperti itu itulah manfaat kacang hijau yang saya ketahui entah itu dari beberapa ulasan-ulasan di dunia nyata maupun di dunia entah itu di dunia lomba entah itu di dunia perkutut rumahan entah itu di dunia perkutut istilahnya penggemar perkutut pemula itu semuanya sudah merata memakai kacang hijau karena itu ramuan herbal ramuan yang sangat-sangat-sangat bagus lah istilahnya seperti itu dan yang baru menemukan video saya ini jangan lupa di subscribe di kolom komentar di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya karena subscribe itu gratis dan tidak berbayar seperti itu dan semoga saja dan saya doakan kita semua selalu diberi kesehatan selalu diberi berlimpah harta berlimpah rezeki berlimpah kayaan dan diberi kesuksesan selalu di dunia maupun di akhirat seperti itu dan pokoknya tetap semangat tetap ngori-ngori kebudayaan Indonesia kebudayaan Jawa tentang memelihara burung perkutut supaya tetap lestari dan tetap terjaga tentang ekosistem burung perkutut di Indonesia ini salam rahayu salam komaninya salam persahabatan salam silatuh wami salam binika tunggal ika salam kekeluargaan salam guyum guyuk rukun selalu dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati